Nah, dari hasil penyelidikan Pak Polisi tadi lor Sabu yang 3,5 kg tadi Yang berhasil diamankan oleh Pak Polisi di Kota Jambi Ternyata nih pengedarnya, bandarnya nih Orang Pekanbaru nih lor Yang sudah beraksi selama sebulan di Kota Jambi nih Bro, jangan menghacurkan generasi-generasi Provinsi Jambi nih bro Oke Kau bakal aku pantau terus Kita tengok di pantauan Bang Jek Kasat narkoba Polresta Jambi, Kompol Niko Darutama mengatakan Bahwa 3,5 kg sabu yang diamankan dari Luhur Laksono Di Jalan Pajajaran RT18 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi, Timur Kota Jambi Pada Kamis 16 Juni 2022 Sekira pukul 1 WIB berasal dari jaringan narkotika Dari Pekanbaru Terkait proses pengambilan sabu, Niko menyebutkan saat kurir yang membawa sabu telah memasuki daerah Jambi Tersangka Luhur kemudian melakukan penjemputan di daerah Mendalo Kabupaten Moro Jambi Dengan menghubungi melalui via telpon Dijelaskan Niko, meskipun melakukan interaksi dengan kurir sabu asal Pekanbaru Luhur tidak mengenal kurir tersebut karena hanya berhubungan melalui telpon saja Perang bukti dari wilayah sebelah, yaitu dari Provinsi Riau Dari yang bersangkutan Sudah berapa kali nih Pak? Untuk penjelasan atau keterangan dari yang bersangkutan baru satu kali Bersangkannya cuma satu? Untuk sementara satu Rencana diadarkan kemana Pak? Untuk sementara diadarkan di wilayah Kota Jambi Keuntungan bagaimana Pak Kasat? Kalau keuntungan selama ini yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwasannya Dari hasil penjualan Ya untuk kehidupan sehari-hari Sementara itu tersangka luhur di hadapan polisi mengatakan Dirinya sangat menyesal terlibat dalam peredaran gelap narkoba Diakui luhur dirinya terpaksa menjual sabu karena kebutuhan keluarga Terlebih untuk menghidupi anak dan istrinya Sebanyaknya modal dari mana? Bang, modal sepertinya ini dari mana dapatnya Pak? Modal dari mana nih Pak? Sebanyak ini Ada yang modalin ya? Ini kan 3M yang hampir Ada yang modalin ya Pak? Ada yang masuk? Ada yang masuk dulu ya? Oke, biar kembangkan kita ya Sebanyaknya modal dari mana? Di Masanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!